Ya pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di kantin PKK pada minggu sore kemarin, pedagang kantin PKK masih berkeinginan untuk tetap bertahan di lokasi tersebut. Sementara itu, pemerintah akan merelokasi para pedagang ke tempat lain, karena lokasi tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Kebakaran hebat yang terjadi di kantin PKK Bangko pada minggu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Parat kemarin, setidaknya menghanguskan 34 kios pedagang dan 1 galerik koperindah. Hal itu tentu saja membuat para pedagang kebingungan untuk tetap melakukan aktivitas perjualan kembali. Para pedagang yang telah bertahun-tahun berdagang di lokasi tersebut, masih berkeinginan untuk tetap perjualan di lokasi tersebut lagi, dan meminta pemerintah kembali melakukan pembangunan kios yang telah terbakar tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah sendiri akan melakukan relokasi para pedagang ke pasar TPA Merangi, karena lokasi tersebut memang dari awal merupakan ruang terbuka hijau dan akan segera dibangun. Bahkan beberapa hari yang lalu, para pedagang juga telah diundang oleh pemerintah agar secepatnya direlokasi ke pasar TPA. Musibah kebakaran, yang namanya musibah kan kita tidak bisa. Itu semuanya diatur semua oleh Allah SWT. Kita hanya menjalani saja. Nah ini akan saya sampaikan ke Pak Umpati, para pedagang ini kepingin ketemu langsung. Kita siap fasilitasi mereka. Nah untuk relokasinya, saya yakinkan relokasinya ke pasar TPA.